Hai guys, selamat pagi Oke guys, selamat Selamat sore Ketemu lagi sama saya, Rivo Chayeno Di etnia Indonesia Yeay Mantap Oke, teman-teman ini adalah Tamor Meteorikian, mungkin ada keliatan Intinya kita mau menyelamatkan rusakanya Keren banget Wow, keren banget nih Hai guys, ketemu lagi sama saya, Rivo Chayeno Di etnia Indonesia Apa kabar, teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sehat Dan terus semangat untuk melestarikan Pusaka-pusaka Nusantara Nah, di depan saya ini Saya lagi ada satu pusaka yang sangat luar biasa banget Sangat spesial sekali Karena ini adalah ciri khas dari The one and only lah, saya bilang ya Satu-satunya pusaka yang bentuknya seperti ini Hanya di daerah Kalimantan Barat Sampai Sarawak, guys Namanya adalah parang tangkin atau tangkit Atau juga ada juga yang menamakan sebagai parang pandat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa bentukan dari parang tangkit ini Ini ditemukan di satu literatur sekitar abad ke-2 sebelum masehi, guys Satu atau dua sebelum masehi Jadi, dari sejak 2000 tahun yang lalu Sudah ada bentukan yang menyerupai bilah daripada tangkit ini Ini luar biasa banget karena merupakan satu ciri khas pusaka yang menjadi ikon dalam masyarakat di suku Dayak Terutama Dayak bagian Barat sampai Sarawak Dan kita mengenal di daerah sana itu adalah suatu kerajaan, guys Namanya adalah Kerajaan Bawang Kerajaan Bawang mempunyai satu ciri khas pusaka yang namanya tangkit ini Jadi, bentuknya sangat unik sekali Sangat gampang sekali diingat, gitu ya Kalau bisa melihat bentukan seperti ini, kita langsung ingat bahwa Oh, ini adalah pedang tangkit atau parang tangkit Yang merupakan kata tangkit sendiri adalah perpaduan dari dua suku kata, guys Jadi, kata tang sendiri adalah singkatan dari kata tangkados Tangkados itu adalah pemenggal artinya Sedangkan kata-kata kin sendiri Sedangkan kata-kata kin sendiri adalah singkatan daripada kata-kata dikin Dikin itu adalah milikku Kalau dalam bahasa Kalimantan Kesukuan, Kalimantan Barat ya Itu jadi artinya adalah pemenggal milikku Atau mungkin bisa diartikan secara pengertiannya Ini adalah pusaka untuk memenggal seseorang yang sudah menjadi miliknya, gitu ya Atau mungkin lawannya Atau secara semangat adalah orang yang memegang pusaka tangkit ini Menganggap musuhnya itu sudah adalah miliknya dia, gitu ya Dan pusaka inilah yang dipakai sebagai sarana atau alat atau senjata Untuk pemenggalan kepala, guys Di Kalimantan Barat pada saat itu kita mengenal era ngayau Era perburuan kepala Kita kenal di berbagai tempat di Indonesia Ternyata ada setiap budaya Ternyata ada ini ya Ada satu ritual adat Mengadu kesaktian dalam kehidupan mereka Dengan disertai dengan pemenggalan kepala Dan ini adalah pusaka yang kita kenal yang ada hanya di Indonesia Dan kalau sekarang mungkin di daerah Malaysia juga ya Karena di Sarawak, di atas-atas itu juga Termasuk dulunya sebelum ada Indonesia Itu satu kesatuan, jadi satu rumpun Dari Kalimantan Barat sampai Sarawak sampai Brunei sana ya Itu satu kepulauan Dan sekarang setelah adanya Indonesia dan dibagi negara Ada Malaysia, ada Brunei Tapi juga ada Indonesia di satu kepulauan Kalimantan itu Kita mengenal bahwa di penyebaran suku daya pun ada di daerah Malaysia juga Dan di sekitaran di daerah Brunei Nah itulah sebabnya sangat Apusaka dari Kalimantan ini sangat diburu Oleh para pecinta Tosan Ajif, banyak kolektor Salah satunya adalah parang tangkit ini guys Ini sangat luar biasa banget bentukannya Nah ini ketika saya dulu dapat Itu ini ada lilitan dari kain yang udah rusak sekali Ya kain yang udah kuno sekali Mungkin umurnya udah puluhan atau ratusan tahun Tapi karena tidak bertahan dalam pengirim akhirnya sobek Jadi saya buatin ininya baru nih Lilitan dari kain merah ya Benang merah saya lilit Dan disini saya coba hiasin sedikit dengan Ini ya, koin temuan kuno dan juga Beberapa ornamen perak kuno disana Nah kita bisa melihat satu bila yang luar biasa Padat sekali Seperti ciri khas mando ya Bilanya padat sekali dengan satu ornamen disini Ini seperti daun Dan di ujungnya ini bentuknya Seperti patahan Tapi patahan yang ada tajamnya disini guys Ini sangat tajam sekali Dan ini sangat keras sekali auranya Ini menunjukkan pusaka ini memang Digunakan dengan tujuan memang untuk Dalam peperlangan guys Dan kalau saya lihat tidak ada Seperti pada umurnya mando Tidak ada pamornya Tidak ada seni tempa lipatnya Tapi kalau kita lihat dari Struktur besinya ini terdiri dari lipatan-lipatan yang sangat padat Walaupun tidak ada pamornya Nah sedangkan kata-kata pandat sendiri Pendat atau pandat ya Pendat kalau dalam bahasa sehari-harinya Itu dari kata upan Atau upan itu adalah upacara Dan dat dari singkatan dari adat guys Jadi pandat sendiri diambil dari dua suku kata Upan atau adat gitu ya Dan itu menggambarkan satu istilah Bahwa pedang yang sekarang ini kita punya Sejarah parang tangkit ini memang adalah pedang yang digunakan Untuk upacara-upacara ritual tentu pada kebudayaan suku Saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Nah itu sampai hari ini kita masih bisa melihat mereka Menggunakan pedang tangkit ini Dalam keseharian mereka Dalam upacara-upacara keagamaan Atau ritual adat kebudayaan mereka Dan kebanyakan kita juga bisa melihat mereka juga dikasih sarung ya Kebetulan saya yang dapat ini Saya gak ada sarungnya Dan lucunya Saya dapat pedang tangkit ini Dari daerah Sumatera guys Jadi Saya sempat coba tanya-tanya teman-teman yang ada di Kalimantan Karena di Kalimantan udah Setilanya sangat jarang sekali Ditemui juga Kalaupun ada harganya juga udah sangat Sangat tinggi ya Untuk pusaka tangkit ini Nah kebetulan waktu dulu Ini lucunya juga Waktu dulu saya sempat bermimpi Untuk dapat pedang tangkit ini Saya sempat share ke teman-teman di community Saya kok ada yang mimpi pedang tangkit gitu ya Nah saya terus terang gak ada coba Atau tanya-tanya cari-cari secara khusus Tapi kalau ada pedang tangkit Saya coba mau Dan kebanyakan yang nawarin saya Pedang-pedang tangkit itu harganya udah selangit banget Dan kebetulan suatu hari ada Teman yang nawarin saya dari Sumatera Pedang tangkit yang merupakan Ini ya Merupakan simpanan dari Seorang yang Berasal dari Kalimantan di sana Yang kemungkinan berpindah ke daerah Sumatera gitu ya Dan saya juga sempat kaget banget Kok ada pedang tangkit di daerah Sumatera Nah mungkin ini jodoh ya Dan akhirnya ternyata Puji Tuhan Alhamdulillah kita bisa Dapat pedang tangkit yang Persis seperti yang ada di dalam impian saya Nah itulah luar biasanya Dan saya sangat semangat banget Bisa nge-review teman-teman Pedang ini Panjangnya sekitar Mungkin sekitar 70 cm ya 70 cm Dan besinya juga masih tebal Kalau saya boleh Besinya juga masih tebal banget Masih tebal, masih bagus sekali Dan ini waktu saya dapet Karatnya banyak sekali guys Tapi saya bersihkan karatnya Juga ada bekas-bekas darah Saya coba bersihkan Tapi saya gak mau menghilangkan patina aslinya Karena ini adalah patina asli Daripada tangkit ini sendiri Yang sudah berpuluh-puluh tahun Atau mungkin juga bisa Dibilang udah Ini ya Udah berumur tua sekali Dan Kita masih bisa melihat Ketajamannya Dan ke Kerasan besinya Jadi saya hanya bersihkan Karat-karat yang di luar aja Tapi saya meninggalkan patina hitam Yang melekat di dalam bilanya Ini luar biasa banget Dan Merupakan satu Ini ya Satu Kebanggaan lah Bisa Merawat pusaka Dari saudara-saudara kita Yang ada di Kalimantan Dari Kalimantan Barat sana Dan juga Saya percaya bahwa di Tempat teman-teman Juga pasti ada Banyak banget pusaka-pusaka Yang super keren Super bagus Yang kita harus tetap Lestarikan Dan tetap jaga Nah Inilah review saya Semoga Teman-teman bisa terhibur Bisa bermanfaat Semoga video-video kita Terus menginspirasi teman-teman Untuk bisa Terus melestarikan Pusaka-pusaka Nusantara Thank you Udah nonton video-video kita Sampai ketemu di video-video selanjutnya Salam Budaya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton